Minggu pagi wakil wali kota Jambi Maulana bersama keluarga dan Koja Cece melakukan goes bersama Puja Kesuma Kota Jambi. Dalam rangkaian acara goes ini, Wawako Maulana juga menyambangi kantor camat Alam Berajo dan sarapan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian 75 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Bersama Puja Kesuma juga, Wawako Maulana menyerahkan bantuan sebesar 16 juta rupiah untuk pengobatan arum, bocah 2 tahun yang menderita kelainan hati dan membuat perutnya membesar. Wawako Maulana mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan bantuannya. Maulana berharap dengan kegiatan ini semakin memperkuat jalinan silaturahmi dan membawa kebaikan untuk bersama. Usai goes, Wawako Maulana bersama istri juga meninjau langsung pembangunan masjid Maulana Al Barokah yang dibangun melalui dana infak dari OJK beberapa waktu lalu. Maulana berharap pembangunan masjid dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat memanfaatkan peran dan fungsi masjid secara optimal. Ini adalah tahapan pembangunan dimulai dari dana IPA yang diberikan OJK. Hari ini pengecoran dan saya selalu pemerintah mengaturkan terima kasih kepada para donatur. Karena di samping dana dari OJK itu masih banyak lagi warga masyarakat, hamba-hamba Allah yang bersedekah mendonasikan artanya dalam bentuk semen dan lain-lain. Kami berharap bahwa masjid ini bisa segera jadi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat TNT 19 dan sekitarnya ini. Bisa dioptimalkan peran dan fungsi masjidnya. Dan sepanjang itu pula maka pahala dan keberkaan akan mengalir. Suci Mahayanti, Jambi TV